Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali dan owner Civi Mulya Bali Style mempersembahkan video yang sangat bermanfaat. Selamat menyimak. Kalau padmau itu memang tidak ada atapnya seperti ini. Terbuka ya. Sama seperti padmau-padmau umumnya. Jadi kalau padmau memang bentuknya seperti ini. Nah kebetulan ini dimerajan baru padmau saja berdiri memakai material bata ekspus ya. Tapi diukir. Nah ini ukirnya. Kemudian ada asing dia. Di atas. Ukirannya semi. Bukan ukiran-ukiran yang full itu ya. Semi dalam arti belah-belah gitu istilahnya. Lelengisan seperti ini. Ini ya. Pakai tangga satu ya. Ini padmau. Posisinya di kacau kangen sudut. Nah coba view. Samping. Coba di pilih samping ya. Seperti di kaki. Pakai maunya. Oke di belakang juga. Seperti di belakang ya. Nah ini. Ini keren sekali ya. Dengan motif ukiran yang boleh dikatakan semi katakanlah ya. Tidak full ukiran. Seperti itu sementara posisinya ini adalah kacau kangen. Next barangkali akan dilanjutkan dengan pemulan, pengelurah. Seperti itu ya. Ini penemennya sudah ada. Nah ini padmau. Nah kemudian pelinggih yang lain barangkali ini ada penemen pemulan, pengelurah. Nah sebelah ini taksu. Nah seperti itu sementara semuanya yang mereview tentang padmau. Kemudian yang melanjutkan ke tata. Oke. Ini bapak tukangnya. Kalau dia tunjukkan dari sini ya. Itu bapak tukangnya sedang proses pasang atap surya tata. Nah ini bapak tukangnya sedang proses pasang atap genteng ya. Ini disebut surya nata. Ada yang bilang siworeko ya. Apapun itu disebutannya. Posisinya di center ya. Di nata. Bentuknya seperti ini. Batarannya pakai sama seperti padmau yang tadi. Nah kemudian kayu. Nah ini kayu. Ini kayu sepakau diukir ya. Seperti ini di prato. Atap genteng ya. Atapnya boleh genteng. Boleh juga hijau ya. Jangan masalah ya. Nah konsep ukiran bataran sama seperti padmau. Semi ya. Semi ukiran seperti ini kita tunjukkan ya. Semi dia ya. Jadi kita menyesuaikan dengan material yang kita gunakan. Misalnya kalau kita pakai pras ukir yang memang murni pras malam. Katakanlah ya itu cocok mungkinnya full ya. Renyap istilahnya ya. Kalau yang batas seperti ini. Cocoknya memang semi dia. Beloh-beloh istilahnya atau lelengisan. Nah seperti ini misalnya. Nah ini karang kuat. Atau karang manduk. Sama aja ya. Ini namanya karang simar. Kemudian yang ini. Yang di bawah ini karang asti ini. Nah karang asti. Itu sementara semuanya. Tampilan Surya Natah ya. Atau siworeko. Ini padukangnya sedang proses atap. Mengerjakan atap. Yang paling penting sementara semuanya ketika Ratu Idirane berencana membangun merajan Sanggah, Pura, Bali-Bali, rumah adat Bali, keseluruhan dari nol. Kita yang siap, kita yang owner undagi Bali dan juga owner CP Mulia Bali Style siap melayani dari konsultasi, mendesain, dan juga mengaplikasikan. mengerjakan proyek. Tim kita banyak di tim MBS namanya, Mula Bali Style. Kita semua ahli ada. Ada ahli kayu, ada ahli batu, ada ahli besi, map ya, mekanik, elektrik, dan palambing. Semuanya lengkap. Dari apa namanya itu, boplang sampai pasang menu rada. Dari bawah sampai atas ada. Lengkap kami ya. Jangan suka-sukaan. Hubungi di tiang langsung. Nomor telepon di tiang ada tertera di atas layar ini ya. 081-337-436-246. Atau bisa klik di bawah video ini. Langsung kelihatan nomor telepon, nama akun, alamat kantor, alamat rumah lengkap. Nah ya. Hubungi di tiang. Ini mangur dana. Baik, semuanya. Pemekas, Majang Reng Ratu, Ida Dane, Sada Wikan, Rinsenja Tolong, Ingwangu dan Bali, Ato Agama, tetap di tiang lungsur tuntunan lebih dekat-dekat berwarah-warah dan juga ampuro ya ketika ada yang salah.